Kertas adalah salah satu benda penting yang menentukan sejarah hidup manusia. Mari kita mengenal sejarah kertas, yang dilansir dari sejumlah sumber. Menurut catatan, sejarah kertas dimulai pada 105 sebelum masehi di China, ketika ditemukan oleh Kasim Chailun dari Istana Dinasti Han Timur di Loyang. Penemuan awal kertas itu tidaklah disengaja, setelah pakaian yang terbuat dari rami terlalu lama direndam saat dicuci. Memunculkan residu pakaian rami terbentuk di permukaan air, yang ketika diangkat bisa menjadi bahan baru yang berguna. Menurut sejumlah sumber sejarah China kuno, Chailun menyerahkan temuan barunya kepada Kaisar Hedi dari Dinasti Han Timur, yang kemudian kita kenal sebagai kertas. Namun, sejarawan Fan Hua 398-445 Masehi mencatat bahwa, sejarah kertas telah dimulai jauh sebelum penemuan dari Chailun. Temuan arkeologis dari China Barat dan Tibet menunjukkan bahwa kertas ditemukan berabad-abad sebelumnya. Sejumlah arkeolog menemukan sampel kertas yang lebih kuno, beberapa di antaranya berasal dari 200 sebelum Masehi. Kertas kuno itu ditemukan di kota-kota jalur sutra di Dunhuang dan Khotan, serta di Tibet. Iklim kering di Dunhuang, Khotan, serta Tibet tersebut memungkinkan kertas kuno bertahan hingga 2000 tahun tanpa membusuk sepenuhnya. Beberapa dari kertas yang ditemukan tersebut bahkan memiliki tanda tinta di atasnya, membuktikan bahwa tinta ditemukan jauh lebih awal dari yang diperkirakan sejarawan. Seiring waktu dalam percobaan pembuatan kertas, digunakan beragam serat yang berbeda, untuk mendapatkan bahan termurah dengan kualitas terbaik pada akhir dinasti Han, 206-220 Masehi. Dalam prosesnya orang-orang melakukan percobaan dengan mencampur beberapa serat tanaman berbeda, seperti batang rumput, bahan nabati, rami, kulit pohon, dan bahkan kain perca. Rotan sempat menggantikan kertas rami sampai digantikan oleh serat bambu sebagai bahan baku paling umum dari abad ke-8 Masehi. Salah satu alasan penggantian rotan adalah karena permintaan kertas begitu besar, sehingga tanaman yang tumbuh lambat hampir musnah di beberapa wilayah di China. Sementara bambu tumbuh jauh lebih cepat daripada rami dan merupakan pilihan yang jauh lebih murah. Penemuan kertas sangat membantu penyebaran sastra dan literasi yang dimulai di China. Adanya kertas membuat buku lebih nyaman digunakan dan lebih murah. Para cendikiawan di Akademi Kekaisaran diberikan ribuan lembar kertas setiap bulan oleh pemerintah. Selanjutnya, kombinasi kuas, tinta, dan kertas akan menjadikan lukisan dan kaligrafi sebagai bidang seni terpenting di China selama dua milenium berikutnya. Dari abad ke-11 atau ke-12 Masehi, sejarah kertas merevolusi komunikasi dan tetap tidak tertandingi sebagai sarana untuk mengirim dan menyimpan informasi. Sampai ditemukannya komputer. Dinasti Tang juga memberlakukan kode warna pada penggunaan kertas, dengan kertas putih yang disediakan untuk dokumen hukum, kuning untuk tujuan pemerintah, dan biru untuk komunikasi dengan kuil Tao. Selain untuk menulis, sejarah mencatat kertas juga digunakan untuk menghasilkan peta topografi dan militer dari dinasti Han dan seterusnya. Kegunaan lain dari kertas termasuk sebagai pembungkus untuk barang-barang halus, seperti obat-obatan dan teh. Itulah sedikit informasi, tentang sejarah dan perjalanan kertas. Dan jangan lupa untuk membagikan video ini, jika kalian menyukainya. Terima kasih telah menonton!